Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya Belajar sambil bermain, jangan lupa subscribe dan klikkan loncengnya Putri berambut merah dan burung emas Pada zaman dahulu, diceritakan hiduplah seorang putri berambut merah yang baik hati di sebuah kerajaan Keindahan rambut sang putri membuat burung emas tertarik untuk bertandang ke balkon kamarnya Putri dan burung emas pun kompak melantunkan lagu pengantar tidur untuk seluruh rakyatnya Berkat senandung sang putri dan burung emas, rakyatnya selalu bermimpi indah hingga fajar tiba Namun, semuanya berubah Tiba-tiba saja penyihir datang Penyihir jahat itu pun mengubah rambut merah sang putri menjadi hitam Sang putri pun sangat sedih Dia mencurahkan segala isi hatinya kepada burung emas Burung emas, aku sangat sedih sekali Sejak rambutku berubah menjadi hitam Aku serasa tak berdaya Tak ada gairah untukku menyanyi Kasian rakyat-rakyat di sini Mereka pasti sekarang kesepian Apa yang harus kulakukan burung emas? Tenanglah sang putri Aku yakin Suatu hari nanti Rambutmu akan kembali merah Tapi sampai kapan burung? Aku sudah tidak sabar lagi Aku kasihan dengan rakyat-rakyat ini Mereka pasti sangat merindukan lalunan lagu kita Sang putri dan burung itu pun sangat sedih Nasib buruk itu menimpa sang putri Putri sangat sedih Akan tetapi Suatu hari Ada keajaiban datang Pada saat itu Ada seorang pangeran datang ke istana Dia memberikan Sehelai rambut merah Mirik sang putri Rupanya Pangeran ini adalah Teman semasa kecil putri Teman putri yang baik hati Janganlah kau bersedih Siapa kamu? Kenapa tiba-tiba kau datang Dan mengatakan agar aku tidak bersedih Apakah kau tahu keadaanku? Tentu saja tuan putri Aku mengetahui semua tentangmu Aku sudah mendengar kabar Bahwa rambutmu sekarang berubah menjadi hitam Sungguh Aku sangat sedih sekali Aku tak berdaya Pasti Mereka yang mendengarnya pun Ikut sedih Karena aku tak bisa lagi menghibur mereka dengan bernyanyi Tenang sang putri Aku akan membuat rambutmu kembali menjadi merah Bagaimana bisa? Lihatlah ini Aku membawakan Sehelai rambut berwarna merah punyamu Punya aku Mana mungkin? Sungguh sang putri Aku tidak berbohong Ingatkah kau Kepada pangeran kecil Yang dulu selalu menghampirimu Mengajakmu bermain Dan membaca bersama Di bawah pohon depan istana Ya Tentu saja aku ingat Apakah itu kau? Betul sekali ton putri Itu adalah diriku Oleh karena itu Biarkan aku membantumu Aku tak mau kamu larut dalam persediaan Baiklah pangeran Silahkan Jika kau bisa membantuku keluar dari masalah ini Aku izinkanmu Pangeran pun meletakkan Sehelai rambut itu Ke rambut sang putri Dan Berkat ketulusan sang pangeran Tiba-tiba saja Rambut sang putri pun Berubah menjadi merah kembali Sang putri pun sangat bahagia Begitu juga Burung tersebut Burung emas yang selalu Mendampingi sang putri Untuk bernyanyi Akhirnya Kembali melihat Senyum sang putri Terima kasih pangeran Berkatmu Rambutku kembali menjadi merah Aku sangat bahagia Bisa bertemu denganmu Kau memberikan keajaiban Akhirnya Akhirnya Tuan putri dan pangeran itu pun menikah Mereka hidup bahagia bersama Dan Setiap sore Sang putri bersama burung emas Selalu melantunkan lagu-lagu Yang menghibur rakyat-rakyatnya Tak lupa pula Pangeran pun Mendampingi sang putri Nah adik-adik Sudah nonton dongengnya kan Dongeng tadi mengajarkan kita Bahwa ketulusan bisa mengalahkan kejahatan Maka jadilah seseorang Yang selalu berbuat kebaikan Yang tulus kepada sesama Jangan lupa Like dan share video ini Dan Dukung terus channel ini Dengan cara Klik subscribe Bunyikan loncengnya Jangan lupa Tonton semua video-video Yang ada di channel ini ya Terima kasih Sampai jumpa Di video-video kami selanjutnya Dadah